Menjelang pernikahan, banyak pasangan menghadapi berbagai macam cobaan yang bisa menguji kesetiaan mereka. Salah satunya adalah ketika salah satu pasangan terbukti selingkuh, seperti yang terjadi pada pasangan calon pengantin dalam kisah viral di TikTok. Seorang pria menangkap basah calon istrinya yang sedang berselingkuh di sebuah kamar hotel, namun pria itu berhasil meredam emosinya dan tetap tenang saat menggerebek calon istrinya. Video yang diunggah di akun TikTok GojLens menunjukkan saat pria itu membuka pintu kamar hotel dan menemukan calon istrinya bersama selingkuhannya. Pria tersebut dengan tenang mengatakan bahwa calon istrinya dicari oleh ibunya, dan wanita itu langsung menutup wajah dan mengomel. Saat ditanya tentang siapa pria yang datang ke kamar itu, wanita tersebut malah menjawab tidak tahu. Sambil terus mengomel dan menahan malu, wanita itu mengemasi barang-barang bawaannya dan keluar dari kamar. Namun, karena panik, duster yang dipakainya terbalik sehingga bagian kancingnya berada di belakang. Meskipun hatinya hancur, pria tersebut tidak marah-marah saat menghadapi situasi tersebut. Ia bahkan mengaku bersyukur karena diberikan petunjuk oleh Allah tentang kelakuan calon istrinya yang berselingkuh sebelum hari pernikahannya. Dalam videonya, ia mengatakan akan mengembalikan calon istrinya ke orang tuanya dan berpamitan. Video tersebut berhasil viral dan mendapatkan banyak komentar dari warganet yang memuji kesabaran dan ketenangan pria tersebut dalam menghadapi situasi yang sulit.